Widih, Ferdi hoki banget tuh. Dia bekerja di pabrik coklat sebagai petugas keamanan di malam hari. Seperti biasa, dia lagi patroni malam di sekitar pabrik dan tiba-tiba dia ngeliat kotak coklat eksklusif di situ udah dicuri. Lalu keesokan harinya, Ferdi menginterogasi tiga tersangka. Jarwo Koki Pastri bilang kalau dia langsung pulang setelah shift-nya selesai jam 7. Istrinya juga semalaman bersamanya. Haris pengantar pesanan bilang, Aku gak makan coklat sama sekali. Baunya aja udah bikin aku bentol-bentol. Lalu putra petugas kebersihan mengaku, kemarin pas lagi bersih-bersih gudang, aku nemu coklat di lantai dan langsung kumakan. Maaf ya, tolong jangan aduin aku ke bos. Jadi siapa nih pencurinya? Haris, dia megang semangkok coklat leleh tanpa pelindung. Harusnya sih, dia akan bentol-bentol kalau dia beneran punya alergi. Keesokan harinya, pabrik coklat kembali buka. Jarwo mau ngeprank Ferdi dengan telur ayam mentah yang dibaluri coklat. Setelah itu, dia menatanya di nampan kue bareng telur coklat asli. Saat Jarwo ngebawain telur coklat, Ferdi langsung tahu coklat yang palsu. Gimana caranya ya? Telur coklat asli punya lubang di tengah. Jadi kalau dibawa di atas nampan, coklat ini pasti akan gerak-gerak, tapi telur mentah lebih berat dan gak banyak bergerak. Ferdi kemudian berencana mengeprank Jarwo balik. Dia pakai kostum mirip hantu untuk menakuti cowok itu. Tapi tiba-tiba, dua hantu beneran juga muncul di ruangan itu. Dari semua hantu ini, kira-kira Ferdi yang mana ya? Cowok ini, cuma dia yang tubuhnya kelihatan gak transparan. Suatu malam, pabrik coklat itu lagi ngerayain hari jadinya. Dan pihak manajemen menyambutnya dengan pesta meriah. Semua karyawan ikut serta dalam kompetisi karaoke. Bahkan mayoritas dari mereka bisa nyanyi dengan suara merdu, sehingga bisa mendapat hadiah dan bukit bunga. Tapi cuma Anindya dan Belinda yang berhasil sampai final. Saat itu mereka lagi siap-siap sebelum uncu kebolehan satu putaran lagi. Tapi tiba-tiba, Belinda pingsan. Dokter bilang dia udah diracun. Tapi semua peserta kompetisi makan makanan yang sama persis. Selain itu, polisi udah ngecek hidangan mereka. Dan semuanya normal-normal aja. Tapi kenapa Belinda bisa pingsan ya? Ada orang yang udah naruh racun di bukit bunga Belinda. Keesokan harinya, Verdi masuk kerja seperti biasa. Saat mengamati kondisi di sekitar, dia tiba-tiba berseru. Aduh, aduh, siapa nih yang udah bawa kucing ke pabrik coklat ini? Di sini kan dilarang ada hewan peliharaan. Apa kamu bisa ngeliat ada hewan di ruangan ini? Dia ngumpet di sini. Kucing itu jadi ketakutan dan malah kabur ke ruangan lain. Tapi Verdi langsung mengejarnya. Duh, si Meo ngumpet di mana lagi ya? Wah, jelas di sini. Ekornya masih kelihatan tuh. Lagi-lagi Verdi belum bisa nangkep kucing tadi. Si Anabu lari keluar gedung kemudian ngumpet di taman. Apa kamu bisa ngebantu Verdi nyari kucing itu? Oh, ternyata ngumpet di sini. Verdi akhirnya bisa nangkep kucing itu. Ternyata di kalungnya ada catatan kecil berisi informasi kontak si pemilik kucing. Verdi kemudian menghubungi sang pemilik, tapi teleponnya nggak diangkat. Jadi sepulang kerja, Verdi nganterin kucing itu ke alamat yang tertera di dalam catatan. Dan rupanya dia datang ke kastil angker. Pintunya masih kekunci dan harus dibuka dengan password. Apa kamu bisa ngebantu Verdi untuk mecahin kodenya? Passwordnya adalah payung cantik. Seorang lelaki tua berwajah sendu udah nunggu Verdi di dalam kastil. Verdi ngiranya lelaki itu akan bilang terima kasih karena kucingnya telah kembali. Tapi dia malah mengunci semua pintu keluar sambil menyeringai. Lalu dia bilang, Kalau kamu berhasil nyelesain tiga misiku, kamu akan dapat uang tunai sebesar 15 miliar. Tapi kalau gagal, kamu bakal dikurung di kastil ini selamanya. Dan ini misi pertamamu. Kamu harus bisa nemu kacamataku di antara sayuran ini. Apa kamu bisa ngebantu Verdi? Nyempil di sini Di misi berikutnya, Verdi harus bisa bikin ramuan sesuai dengan urutan yang benar. Untung lelaki tua itu juga ngasih Verdi resep. Apa kamu bisa ngebantu cowok itu? Verdi perlu naruh karinya terlebih dulu. Kemudian masukin blueberry supaya ramuan itu berubah jadi kehijauan. Dan terakhir, Tambahin tomat biar warnanya kelihatan coklat. Nah, kedua bahan ini sebaiknya disingkirin aja. Karena nggak dipakai. Di misi ketiga, Verdi harus bisa nemu buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu ngeliat buku itu nggak? Agak ketutup sofa tuh. Lelaki tua itu ngasih Verdi uang yang tadi dijanjikan. Ngasih tau pintu keluar, kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi saat Verdi mau keluar dari situ, ternyata pintunya kekunci. Dan dia harus tau passwordnya agar pintu itu bisa kebuka. Nggak lama kemudian, Verdi nemu catatan misterius di dekat situ. Kalau mau lolos dari situ, dia harus bisa nebak passwordnya. Memangnya angka berapa aja sih yang harus dia masukin sebagai password? Dua, tiga, enam, satu. Masing-masing angkanya merepresentasikan jumlah lingkaran di set angka sebelah kiri. Huuuh, akhirnya Verdi bisa keluar dari situ. Verdi langsung resign setelah dia berhasil keluar dari kastil angker itu. Ngapain capek-capek kerja kan kalau uangnya udah banyak? Jadi dia mau piknik keliling dunia aja sambil foya-foya. Dia memulai perjalanannya menuju Spanyol. Dan di dalam pesawat, dia kenalan sama Gina. Kamu berasal dari negara mana? Tanya Verdi. Dan bukannya ngejawab langsung, Gina malah ngasih Verdi teka-teki. Apa kamu bisa nebak negara asal Gina? Dia berasal dari Iron Land. Maksudnya, Irlandia. Kemudian Gina nanya balik. Kalau kamu dari negara mana, Verdi? Cowok itu juga ngasih Gina teka-teki sebagai jawabannya. Apa kamu bisa nebak negara ini? Kuba. Setelah sampai di Madrid, Verdi langsung jalan-jalan. Padahal dia belum sempat pesan hotel. Jadi, sambil jalan-jalan keliling kota, dia juga nyari hotel yang paling cocok. Dan beberapa saat kemudian, dia nemu hotel kecil dan langsung masuk. Waduh, ternyata dia salah besar. Kenapa begitu? Kamu ngeliat zombie di dekat jendela, kan? Hotel ini kayaknya nggak aman, deh. Setelah Verdi masuk ke hotel, pintu di belakangnya langsung nutup. Lalu di depannya, muncul tiga pintu keluar. Kawanan laba-laba berbisa ngumpet di balik pintu pertama. Di belakang pintu kedua, anak panah beterbangan setinggi kepala. Dan di balik pintu ketiga, ada lubang hitam. Pintu mana yang harus Verdi pilih? Apa kamu bisa bantuin dia kabur dari situ? Sebaiknya, pilih pintu kedua aja. Dia bisa ngelewatin pintu itu dengan tiara. Dari tadi, Verdi belum sempat beristirahat. Jadi, dia mau nyari makan di cafe terdekat. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Memangnya kenapa sih? Lihat jendela ini, deh. Masa panorama jalannya kebalik? Pelayan di situ segera mendekati Verdi untuk nanyain pesanannya. Tapi tiba-tiba, cewek di meja sebelah teriak-teriak. Tolong, sup saya kemasukan ke Jawa. Manager cafe langsung menginterogasi tiga tersangka. Koki bilang, dia udah nyiapin supnya sesuai standar. Semuanya kelihatan normal saat dia nyerahin sup itu ke pelayan. Lalu si pelayan mengatakan, kalau dia nggak menyentuh sup itu, jadi dia cuma nganterin sup pesanan cewek itu, kemudian beralih ke pelayan lain, yaitu Verdi. Suami cewek itu bilang, Saya kebetulan nggak bareng istri saya saat supnya udah dateng. Saat itu saya lagi cuci tangan di toilet. Apa kamu bisa nebak pelakunya? Bukan mereka. Lihat langit-langitnya deh. Kecoa itu merayap keluar dari lubang ventilasi, lalu jatuh ke dalam sup. Verdi memakai aplikasi khusus untuk nyewa apartemen mewah di Madrid. Akhirnya dia nemu tiga opsi yang paling dia suka. Mariana nawarin studio nyaman berlantai dua dengan pemandangan cantiknya, Diego punya penthouse di dekat taman, dan Camilla nawarin villa berteknologi canggih. Opsi mana yang harus Verdi pilih? Atap kaca di penthouse ini udah retak-retak, berarti kondisinya kurang aman. Kalau opsi ketiga ada menara Eiffel-nya, kan Verdi lagi di Madrid. Berarti Villa Camilla ada di Paris, bukan di Madrid. Jadi sebaiknya Verdi pilih studio yang pertama aja. Verdi ngajak Mariana jalan-jalan di taman. Setelah puas muter-muter, mereka kecapean. Jadi mereka rebahan di rumput untuk istirahat sebentar. Tapi Verdi baru terbangun satu jam kemudian, dan Mariana udah pergi dari situ. Lalu Verdi mulai mencarinya, tapi setengah jam kemudian, dia malah jatuh ke lubang besar. Dan parahnya lagi, hujan mulai mengguyur. Lubang itu pasti bakal kebanjiran. Padahal Verdi nggak bisa berenang sama sekali. Di dekat situ, dia nemu tali, bola, dan ember. Gimana Verdi bisa keluar dari lubang itu? Bola ini bisa mengapung ke permukaan air. Verdi bisa memakainya untuk naik. Verdi masih nyariin Mariana sampai ke kastil milik seorang penyihir. Si penyihir udah nangkep cewek itu dan menyulapnya menjadi katak. Jadi Verdi harus membantunya. Kemudian Verdi dan katak itu nemu buku ramuan si penyihir. Kebetulan banget, buku itu ngejelasin semua penawar yang bisa digunakan. Tapi mereka perlu tahu dulu jenis ramuan yang dipakai si penyihir untuk nyulap Mariana. Verdi mengamati lagi buku itu. Resep pertama beli si irisan labu, potongan apel hijau, irisan jeruk, dan setengah kiwi. Resep kedua terdiri dari kelopak bunga kamomil, tiga siung bawang putih, dan setengah apel merah. Ramuan ketiga berisi irisan jeruk, sesiung bawang putih, kulit pisang, dan kelopak bunga kamomil. Ramuan apa yang udah dipakai si penyihir ya? Coba deh amati bahan-bahan yang ada di rak itu. Semuanya cocok dengan resep ketiga. Verdi mengubah Mariana jadi manusia lagi. Dan si penyihir itu langsung ngurung Verdi karena dia sangat murka. Cowok itu jadi kecewa berat karena gak bisa kabur. Tapi tiba-tiba ada cowok nyeremin ngebukain pintu selnya, kemudian bilang, Sini, kamu mau kabur kan? Biar ku bantuin. Verdi mengikuti cowok itu, tapi kakinya kepleset hingga kepalanya membentur lantai. Dan tau-tau dia udah bangun di sebuah lubang. Kalau belok kiri, dia akan sampai di kamar mandi. Dan kalau belok kanan, dia bisa keluar, tapi harus merangkak melalui terowongan yang dipenuhi dengan limba beracun. Jalan mana yang harus dia pilih? Verdi harus milih terowongan di sebelah kanan. Kalau dia belok kiri, posisinya akan tetap di dalam penjara. Tuh kan, kamar mandinya masih ada di area penjara. Verdi berhasil kabur. Dia langsung bersih-bersih badan dan menghubungi Mariana. Tapi ternyata malah penyihir tadi yang mengangkat teleponnya. Dia bilang, aku udah bikin banyak loningan Mariana yang versi jahat. Aku rasa udah lebih dari cukup dan kamu bisa membawanya pulang. Verdi langsung meluncur ke kasil penyihir itu lagi. Tapi di situ, dia ngeliat empat Mariana identik. Bantu Verdi nentuin Mariana yang asli dong. Mariana ini punya cakar, bukan kuku. Kayaknya dia manusia serigala deh. Kalau yang ini punya gigi dan telinga lancip, mungkin dia vampir. Dan cewek ini punya sisik di wajahnya. Pasti dia putri duyung. Jadi, Mariana yang asli ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.